Pendekar lembah naga, jilid 46. Akan tetapi, mengapa ayah tirimu itu membius kita, Sin Leong? Padahal dia begitu baik dan ramah, Bicu tiba-tiba menahan kata-katanya karena teringat kini betapa sinar metu tuan rumah itu amat kurang ajar seperti hendak menelanjanginya, sinar metu yang seperti dapat dia rasakan menjelajahi tubuhnya, sinar metu cabul. Kembali Sin Leong menarik napas panjang. Inilah bagian-bagian yang paling sukar dalam pertanyaan-pertanyaan Bicu, dan dia tidak boleh berbohong. Bicu, kuiho boan itu hendak menangkap kita, hendak menyerahkan kita kepada pasukan pemerintah, bahkan dia telah mengirim surat kepada seorang perwira di kota raja, memberitahukan mengenai adanya kita di rumahnya. Ah, sungguh jahat teriak Bicu. Sungguh sikap manisnya itu hanya sebagai topeng domba di balik muka serigala. Akan tetapi, bagaimana engkau kemudian bisa mengetahui pengkhianatannya itu dan dapat melarikan diri, bahkan membawa aku yang masih terbiusnya nyak gadis itu memandang penuh perhatian pada wajah Sin Leong, seperti hendak menyelidiki keadaan pemuda itu. Kalau tidak ada Lan Moi dan Lin Moi, tentu sekarang kita sudah tertawan oleh pasukan kerajaan, Bicu. Tadi malam, tanpa diketahui orang lain Lin Moi memasuki kamarku lewat jendela lantas dia menceritakan semuanya. Dia bersama Lan Moi disuruh mengantarkan surat oleh ayah mereka untuk seorang perwira di kota raja. Karena merasa curiga mereka berdua membuka surat itu di tengah jalan maka tahulah mereka bahwa surat itu berisi pemberitahuan bahwa kita berada di rumah mereka. Karena tidak berani membangkang, Lan Moi melanjutkan perjalanan ke kota raja, akan tetapi surat itu baru akan diserahkan pagi hari tadi, sedangkan Lin Moi bertugas pulang untuk memberitahu kepada kita. Nah, setelah mendengar penuturan Lin Moi itu, aku lalu memasuki kamarmu lewat jendela dan membawamu kabur dari sana, dibantu oleh Lin Moi yang menarik perhatian para penjaga sehingga mudah bagiku untuk berlari keluar. Hebat sekali. Adik-adik tirimu itu sungguh manis dan gagah, Sin Leong, aku makin suka kepada mereka. Sungguh aneh, ayah tirimu itu demikian curang, akan tetapi sebaliknya anak-anaknya demikian baik. Bagaimana ini? Sin Leong menggelengkan kepala. Aku sendiri pun tak mengerti, semalam suntuk dua hal yang berlawanan itu menghantui pikiranku. Aih, aku tahu. Tentu saja begitu, tiba-tiba bicu berseru dan wajahnya berseri-seri, sikapnya seperti orang yang baru saja dapat memecahkan suatu teka-teki yang sulit. Apa yang kau tahu? Bagaimana? Tentu saja. Ayah tirimu itu seorang yang curang dan hianat, pendeknya seorang yang jahat. Akan tetapi Lan Lan dan Lin Lin tidak menuruti watak ayah mereka, tetapi mewarisi watak gagah dan baik dari mendiang ibumu. Tentu saja begitu, maka mereka demikian baik. Sin Leong mengangguk-angguk, dan dia dapat percaya pendapat ini, juga hatinya girang sebab ucapan bicu itu sekaligus memuji mujah ibunya yang dikatakannya gagah dan baik, padahal bicu belum pernah bertemu dengan ibunya. Sin Leong, marilah kita kembali ke sana. Aku harus menghajar ayah tirimu yang curang dan jahat itu tiba-tiba bicu berkata sambil mengepal tinjunya. Diam-diam Sin Leong tersenyum dalam hati melihat lagak ini. Dia tahu bahwa kepandaian bicu masih jauh untuk dapat menandingi kepandaian ayah tirinya. Mana mungkin itu, bicu? Sekarang pun agaknya sudah ada pasukan yang menuju ke dusun itu, bahkan setelah menerima penjelasan, tentu akan mengejar kita ke sini. Oh haha, kalau begitu, bagaimana baiknya? Di mana kita ini sekarang, dan hendak pergi ke mana? Aku sengaja mengambil jalan pegunungan yang penuh hutan liar ini, bicu. Aku berlari menuju ke barat dan setelah sampai di sini, kita menyusuri pegunungan ini memblok ke utara. Kita akan pergi ke lembah naga dan ke tempat tinggal mendiang ayahmu untuk menyelidiki kematian ayahmu, tanpa melewati kota raja. Baik, dan aku berterima kasih kepadamu, Sin Leong, bicu memegang lengan pemuda itu. Percayalah, kalau ada kesempatan, aku akan membalas pertolonganmu itu, dan aku tidak akan ogah untuk menggendongmu semalam suntuk. Wah, kalau bisa jangan terjadi hal itu. Sebagai seorang laki-laki yang digendong seorang wanita, aku pasti akan ditertawakan orang, Sin Leong menjawab. Mari kita melanjutkan perjalanan. Di depan itu ada hutan besar, kita memasuki hutan dan mencari sesuatu yang dapat dimakan. Demikianlah, pemuda dan pemudi remaja ini lalu melanjutkan perjalanan mereka, masuk keluar hutan, naik turun gunung dan jurang-jurang karena mereka melalui jalan liar yang sama sekali tidak mereka kenal. Penunjuk jalan mereka hanyalah matahari. Mereka tahu arah utara, yaitu jika pagi hari matahari berada di sebelah kanan mereka dan pada sore hari matahari berada di sebelah kiri mereka. Kadang-kadang mereka melewati dusun pegunungan dan di setiap dusun mereka diterima dengan ramah dan baik oleh para penghuni dusun yang rata-rata berwatak pulos, jujur dan penuh peri kemanusiaan itu. Akan tetapi Sin Leong dan Bicu yang masih hijau dan belum berpengalaman dalam takdik sebagai buronan itu tidak tahu bahwa justru di dusun-dusun inilah mereka meninggalkan jejak yang sangat jelas. Para pemburu mereka tentu akan mudah mencari keterangan tentang mereka di dusun-dusun ini, dan tentu para penghuni dusun yang jujur itu akan menceritakan kepada siapapun juga tentang mereka berdua. Mereka telah melakukan perjalanan beberapa hari lamanya dan mereka sudah melewati batas Provinsi Hopi dan Sensi, melalui kaki pegunungan Taihaung San. Pada hari itu, pagi-pagi sekali mereka telah tiba di depan sebatang sungai yang besar dan karena pada waktu itu banyak turun hujan, maka air sungai meluap dan membanjir. Tidak nampak satu pun perahu di sekitar tempat itu, maka dua orang muda itu berdiri di tepi pantai dengan bimbang ragu dan bingung. Wah, mengapa sungai ini menghalangi perjalanan kita Bicu mengomel dan bersungut-sungut? Air, Bicu, engka sungguh tidak adil apabila menyalahkan sungai ini. Sudah beratus tahun, mungkin ribuan tahun lamanya, sungai ini tentu sudah berada di sini dan mengalir tiada hentinya. Dan hari ini, kita yang muncul di sini. Mengapa kau menyalahkan dia yang tidak berdosa? Lebih tepat menyalahkan kita yang mengambil jalan sampai di sini. Bicu semakin cemberut. Menyalahkan sungai tidak benar, menyalahkan diri sendiri pun apa gunanya? Sekarang ini bagaimana? Menyeberang sungai ini tanpa perahu, sungguh tidak mungkin. Heran mengapa tidak ada perahu di sini Sin Leong menoleh ke kanan-kiri. Tidak heran. Sungai banjir begini, tentu para nelayan sudah pergi. Mau apa berperahu di tempat berbahaya begini? Ikan-ikan pun tentu pada sembunyi, dan tidak ada pelancong yang begitu gila untuk menyeberang. Tentu perahu-perahu itu sudah ditarik ke darat oleh para nelayan agar jangan diseret pergi oleh air bah. Wah-wah, agaknya engkau mengerti betul tentang kehidupan nelayan. Tentu saja. Suhub pernah mengajakku hidup beberapa bulan di perkampungan nelayan dan aku malah pernah membantu mereka mencari ikan. Kalau begitu engkau tentu pandai berenang. Tentu saja. Wah, engkau ini gadisi segala bisa. Apa engkau tidak pandai berenang, Sin Leong? Tentu saja Sin Leong dapat berenang dengan baik, karena ketika dia hidup secara liar di dalam hutan pun dia sudah sering kali mandi di telaga kecil di dalam hutan yang cukup dalam. Akan tetapi dia menggelengkan kepala dan merenungi sungai itu, seperti hendak mengukur dan menaksir dengan pandang matanya apakah mungkin menyeberangi sungai lebar yang sedang banjir itu dengan kecil berenang. Bicu, apakah engkau dapat berenang menyeberangi sungai ini? Hanya orang gila yang akan berenang menyeberangi sungai banjir seperti ini. Dia tentu akan hanyut dan tewas. Tidak, kurasa aku tak akan mampu menyeberanginya, Sin Leong. Lebih baik kita mencari perahu. Kalau kita menyusuri tepi sungai, tentu akhirnya kita akan bertemu orang yang mempunyai perahu. Sin Leong setuju dan mereka berdua lalu berjalan mengikuti aliran sungai yang menuju ke timur itu. Setelah matahari naik tinggi, mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan dan benar seperti diduga oleh Bicu tadi, perahu-perahu nelayan itu mereka umsikan sampai jauh ke daratan supaya jangan terseret oleh banjir, dan setiap perahu itu dicancang pada sebatang pohon. Giranglah hati mereka berdua melihat ini, lantas dengan wajah berseri mereka berlari-lari menghampiri sebuah rumah yang berada pada barisan pertama. Sin Leong menghampiri daun pintu rumah itu dan mengetuknya. Ketukan itu seperti aba-aba saja karena serentak munculah banyak orang dengan pakaian seragam. Pasukan tentara kerajaan. Melihat ini, Bicu mengeluarkan jerit tertahan. Ha, inilah mereka, buronan-buronan itu teriak seorang anggota pasukan. Tangkap mereka bentak seorang perwira. Bicu, lari Sin Leong berseru, cepat menggandeng tangan gadis itu dan melarikan diri menjauhi Dusun. Hanya sebentar saja Bicu menjadi gugup. Dia lalu teringat bahwa dialah yang lebih kuat daripada Sin Leong, maka dialah yang sepatutnya memimpin untuk menyelamatkan diri mereka berdua. Lekas, ke sungai. Tak mungkin lari katanya dan memang kini terdengar derap kaki kuda yang ditunggangi para anggota pasukan itu. Kini Bicu yang berbalik menarik tangan Sin Leong diajak lari menuju ke sungai. Setelah tiba di tepi sungai Sin Leong berkata, Tapi, tapi, mana mungkin kita berenang di air yang deras itu? Kita terpaksa, hanya jalan Sabtu satunya. Lihat, mereka sudah dekat. Hayo cepat Bicu menarik tangan Sin Leong dan keduanya terjun ke dalam air sungai. Gelagapan juga Sin Leong ketika terseret arus air yang amat kuat. Bicu menggerakkan kaki tangan melawan arus sambil berusaha menarik pundak baju Sin Leong. Akan tetapi pada saat itu pula beberapa orang tentara telah meloncat turun dari atas punggung kuda mereka, memegang busur berikut anak panah, lalu mereka menyerang dua orang yang melarikan diri itu dengan anak panah. Melihat ini, Sin Leong cepat menggerakkan tangan dan kaki untuk menangkis dan setiap anak panah yang datang menyambar tepat ke arah mereka, bisa diruntuhkannya dengan gerakan ini. Akan tetapi, gerakannya itu membuat Bicu menjadi sibuk bukan main. Darah ini tidak melihat adanya serangan itu karena dia sibuk melawan arus. Ahaha, ah, kau jangan merontah-rontah, Kau menurut sajalah ku tarik, aku pasti akan menyelamatkanmu, Sin Leong Bicu berkata dengan terengah-engah dan menarik Sin Leong makin ke tengah. Arus air sungai itu makin deras dan kuat bukan main. Sin Leong merasakan hal ini dan dia terkejut bukan main. Bahaya di air ini ternyata lebih besar daripada bahaya yang menanti di darat. Kenapa dia tadi menurut saja pada waktu ditarik oleh Bicu? Kenapa dia masih bersikeras untuk menyembunyikan kepandainya? Apabila dia tadi berada di darat, dia masih mampu memanggul Bicu untuk melarikan diri dan serangan-serangan anak panah itu tidak ada artinya baginya. Namun, kini sudah terlanjur dan dia harus melawan arus air yang amat kuat itu. Menyelamlah, kita menyelam, itu mereka membawa anak panah baru sekarang Bicu melihat pasukan anak panah itu berjajar di tepi sungai. Bicu berusaha untuk menarik Sin Leong menyelam, dan Sin Leong tetap meronta untuk menangkisi anak panah yang menyambar-nyambar. Rontaannya ini membuat Bicu amat kewalahan dan akhirnya mereka terseret oleh arus air yang kuat hingga bergulingan dan gelagapan. Sin Leong timbul kembali dan bisa melihat seorang pemuda berpakaian mewah di pantai. Agaknya pemuda itu mencegah pasukan anak panah untuk melakukan serangan, karena pemuda itu bukan lain adalah Cheng Hon Hou dan tak jauh dari pemuda itu berdiri Kim Hong Li Unyu. Sin Leong, ah, haup Bicu meraih-raih sehingga akhirnya mereka dapat saling berpegangan lagi. Jangan pergunakan anak panah, tapi tangkap mereka hidup-hidup terdengar Hon Hou berseru. Kemudian dia berteriak pula, Leong T, mengapa kau membunuh diri? Aku akan menolongmu, jangan khawatir, tidak akan ada yang mengganggumu. Kau tangkaplah tali ini. Hon Hou segera melontarkan sehelai tali panjang dan tali itu meluncur cepat sekali, ujungnya terjatuh di dekat Sin Leong. Tidak, jangan pegang tali itu, mereka akan membunuhmu. Bicu membantah sambil merangkul Sin Leong, mencegah pemuda itu memegang ujung tali. Karena ini, ujung tali itu terbawa hanyut oleh air sehingga terpaksa Hon Hou menariknya kembali, menggulungnya dan kembali dia memutar-mutar tali di atas kepalanya. Leong T, kau tangkap ujung tali, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Tali itu dilemparkan dengan sangat kuatnya dan kini tepat mengenai tubuh Sin Leong yang cepat menangkapnya. Jangan, Sin Leong. Tidak apa-apa, Bicu. Dia adalah kakak angkatku, lebih baik kita di darat daripada mati konyol di air. Di darat, setidaknya kita bisa membelah diri, kemudian ditambahnya sambil tersenyum, sengaja memanaskan hati gadis yang wataknya keras ini, apakah engkau takut menghadapi mereka di darat? Aku takut Bicu membentak. Hayo kita mendarat. Sin Leong saling berpegang tangan dengan Bicu, ada pun tangannya yang sebelah lagi memegangi ujung tali yang dia libatkan pada lengannya. Kini tali itu ditarik oleh Hon Hou ke pinggir. Akan tetapi saking derasnya air, dua orang muda itu masih terbanting-banting dan terguling-guling. Sesudah mereka tiba dalam jarak sekitar 3 meter dari tepi sungai, tiba-tiba Hon Hou mengeluarkan seruan keras dan membetul tali itu sekuat tenaga. Karena tali itu melibat lengan Sin Leong, maka pemuda ini tertarik dan melayang ke atas bersama Bicu yang saling berpegang tangan dengan dia. Sin Leong berjungkir balik ketika turun ke atas tanah, akan tetapi dia melihat betapa Bicu sudah ditolong oleh Hon Hou yang tadi dengan cekatan telah menyambut tubuh darah itu dengan tangkas. Sin Leong merasa bersyukur, akan tetapi betapa kaget hatinya ketika dia melihat Hon Hou menangkap kedua lengan darah itu dan ditolikumnya ke belakang. Hou ko, apa yang kau lakukan itu tanda seru bentaknya. Para anggota pasukan langsung mengurungnya dengan senjata ditodongkan, akan tetapi Hon Hou membentak mereka, menyuruh mereka itu mundur. Kim Hang Lee Unyeo hanya memandang dengan senyum dingin, agaknya wanita ini sengaja membiarkan saja segala yang dilakukan oleh setenya yang juga merupakan junjungannya. Pangeran, sebaiknya kita bunuh saja bocah keparat ini kata Kim Hang Lee Unyeo perlahan sambil memandang kepada Sin Leong. Semenjak Hon Hou menjadi pangeran di dalam istana kerajaan Beng, Su Chi ini menyebut pangeran terutama sekali di tempat umum. Sambil tersenyum Hon Hou menoleh kepada perempuan cantik itu. Eh, haha, Su Chi, apakah kau lupa bahwa dia itu adik angkaku yang tercinta? Siapa yang berani membunuhnya akan berhadapan dengan aku sendiri? Bukankah begitu, Leong Teh? Bukankah kita sudah saling bersumpah sebagai kakak beradik? Memang benar, Hou ko, akan tetapi sikapmu ini sungguh tidak dapat dinamakan sikap seorang kakak angkat yang baik. Hayo kau lepaskan bicu. Nona ini? Haha, dia ini cantik dan gagah pula, pantas kalau engkau jatuh cinta padanya, Leong Teh. Jangan bicara yang tidak-tidak Sin Leong langsung memotong dan wajahnya berubah merah sekali. Adapun bicu merontah-rontah hendak melepaskan kedua tangannya, akan tetapi tangan yang memegang kedua pergelangan tangannya itu terlalu kuat baginya. Haha, engkau masih seperti dulu, Leong Teh, kokoh kuat seperti batu karang, dingin beku seperti es di musim salju. Akan tetapi sekali api cinta memekar hatimu, engkau segera berkobar bagaikan lautan api. Hahaha. Leong Teh, aku terpaksa menawan dia ini supaya engkau tidak melakukan kenekatan yang bukan-bukan. Jika engkau menyerah baik-baik, maka aku tidak akan mengganggu dia ini. Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia memang suka terhadap Hon Hou dan dia percaya kepada pangeran ini, akan tetapi dia juga tahu bahwa pangeran ini mempunyai watak aneh luar biasa dan kalau sudah hendak membunuh orang, agaknya sama seperti kalau membunuh ayam saja. Kau berjanji akan membebaskan dia? Aku berjanji, asal engkau menyerah dan engkau penuhi pula permintaanku yang patut. Permintaanmu yang patut Sin Leong tersenyum mengejek. Benar-benar patut dan sudah semestinya. Akanku katakan kepadamu nanti, akan tetapi agar tetap aman, engkau menyerah. Su Chi, Totok Dia dan Sin Leong, jika engkau melawan, maka nona ini akan kubunuh lebih dulu. Kim Hang Lee Unyeo tersenyum mengejek. Apa sukarnya untuk merobohkan setan cilik ini? Pangeran sesudah berkata demikian, wanita itu menghampiri Sin Leong lantas tangan kirinya bergerak cepat sekali. Kalau Sin Leong mau, tentu saja dia akan dapat mengelap atau menangkis, akan tetapi dia melihat sinar mata dari Han Hou dan dia tidak berani berkutik. Dia tahu betul bahwa sekali dia melawan, sekali pukul saja Han Hou akan mampu membunuh Bicu. Maka dia menyimpan tenaganya dan membiarkan dirinya ditotok. Begitu dua jari tangan Kim Hang Lee Unyeo mengenai tubuhnya, maka robohlah Sin Leong dalam keadaan lumpuh, tak mampu menggerakkan kaki tangannya. Hahaha, mari kita bicara baik-baik dalam rumah, Leong T. Ringkus dia dan gelenggu baik-baik, juga nona ini. Tiba-tiba Bicu merasa pundaknya ditekan dan dia pun mengeluh lirih, lalu terguling dan lumpuh karena dia telah ditotok pula oleh Han Hou. Para prajurit cepat mengikat kedua kaki tangan Sin Leong dan Bicu, mengikat kedua tangan ke belakang tubuh, kemudian beramai-ramai mereka menggotong kedua orang tawanan itu memasuki sebuah rumah yang paling besar di antara rumah-rumah nelayan itu, karena ini adalah rumah kepala dusun itu. Atas perintah Han Hou, Bicu yang dibelenggu kaki tangannya itu dibawa ke dalam sebuah kamar dan direbahkan ke atas pembaringan, sedangkan Sin Leong didudukan di atas sebuah bangku ruangan luar, di mana terdapat sebuah meja dan Han Hou duduk di atas kursi di belakang meja itu dengan lagak bagai seorang hakim yang hendak mengadili seorang pesakitan. Pangeran ini lalu melepaskan topinya karena hawa dalam rumah itu agak panas, bahkan juga melepaskan baju bulunya dan memakai pakaian biasa dari sutra tipis sehingga dia kelihatan lebih tampan. Sambil tersenyum dia lalu memandang kepada Sin Leong, lantas memberi isyarat dengan tangan agar para pengawal yang menjaga di ruangan itu pergi semua. Tanpa diminta, Kim Hong Li Unyeo yang tadinya duduk pula di sudut, mengangkat pundak kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Wanita ini maklum pula bahwa Seng Sute yang menjadi junjungannya itu ingin berbicara berdua saja dengan tawanannya, maka sebelum Sute itu minta dia pergi, dia telah mendahulunya meninggalkan ruangan. Meskipun Tseng Hong Hong seorang pangeran yang sudah sepantasnya memerintah dia, namun dia selalu merasa tidak enak kalau di perintah pangeran yang menjadi Sutenya ini, apalagi di depan para prajurit atau orang-orang lain. Sin Leong masih dalam keadaan terbelanggu dan tertotok. Jika dia menghendaki, agaknya dah akan mampu membebaskan diri dari totokan itu, apalagi dari belanggu yang baginya tidak banyak berarti itu. Akan tetapi Sin Leong bukanlah orang yang bodoh untuk bertindak ceroboh. Dia pun tahu bahwa keselamatan Bicu terancam bahaya, maka dia berpura-pura tidak berdaya sambil memikirkan bagaimana Kher sebaiknya untuk menolong Bicu dan pergi membebaskan diri dari Hong Hong dan pasukannya. Untuk melawan dengan kekerasan, amat berbahaya bagi keselamatan Bicu. Dia sendiri tidak takut menghadapi Hong Hong, Kim Hong Lee Un Yeo dan pasukannya, akan tetapi bagaimana dengan Bicu? Apa artinya dia dapat lolos kalau udara itu tertawan? Hong Hong kini tertawa dengan sikapnya yang khas, tertawa dan tersenyum lepas hingga wajahnya semakin menarik dan tampan. Sepasang matanya yang tajam itu memandang wajah Sin Leong ketika dia tertawa. Hahaha, sungguh tak kuduga kita akan saling berhadapan seperti ini, kau terbelanggu seperti seorang musuh. Rasanya bagai mimpi saja, atau seperti sedang main sandiwara kembali pangeran itu tertawa seperti orang yang merasa amat geli melihat peristiwa yang lucu. Hem, aku sendiri juga merasa sangat heran, Hong Hong, kenapa engkau melakukan hal seperti ini kepadaku setelah dahulu engkau mengajakku untuk bersembahyang dan saling bersumpah menjadi kakak dan adik angkat, Sin Leong berkata dengan suara dan sikap dingin. Han Hong mengangkat alis, memelalakan matu dan mengembangkan dua lengannya. Aih, kenapa engkau malah menyalahkan aku, Luong Teh? Aku selalu baik kepadamu, akan tetapi pada suatu waktu yang lalu engkau bahkan pergi meninggalkan aku tanpa pamit. Kemudian engkau juga merendahkan namaku dengan menjadi seorang pelayan restoran di kota raja. Adik angkatku menjadi pelayan restoran, bukankah itu berarti engkau hendak menyeret namaku ke dalam lumpur? Bukan itu saja, malah keluarga Chia, termasuk ayah kandungmu, Chia Bun Ho'o itu, semua menjadi pemberontak, melawan pemerintah dan membunuh banyak orangnya pemerintah sehingga tentu saja sebagai keluarga dari Chia Bun Ho'o itu engkau ikut terseret. Dan sesudah engkau diketung dan nyaris tenggelam akulah yang menolongmu. Nah, katakan salah siapa semua ini? Sin Leong tahu akan kelihayan kakak angkatnya ini memutar lidah, maka dia merasa tidak perlu untuk menanggapi. Sudahlah, Ho'o, sekarang katakan apa kehendakmu setelah engkau menawan kami berdua diatau bahwa tentu Hon Ho'o ingin minta dia melakukan sesuatu yang amat penting bagi pangeran itu, dan sebagai sandra atau care untuk memaksanya maka dicuditawan. Hem, agaknya engkau tergesa-gesa ingin melihat darah itu bebas, Leong T. Ah, sebagai kakak angkatmu, aku berhak pula mengetahui apakah dia itu patut menjadi calon iparku. Memang dia cantik manis, akan tetapi aku mendengar bahwa dia itu berjuluk Kim Gan Yan Chu dan menjadi pemimpin para pengemis. Engkau memilih seorang wanita pengemis untuk menjadi jodohmu. Ahaha, apakah tidak ada wanita lain di dunia ini, Leong T? Biarpun dia cantik manis, akan tetapi. Sudahlah, Ho'o, aku tidak mau berbantahan lagi. Dia bukan apa-apaku, dan karena bukan apa-apa itulah maka aku tidak ingin dia celaka karena aku. Kau bebaskan dia dan mari kita bicara baik-baik. Hahaha, engkau cinta padanya. Benar, aku dapat melihat ini. Sungguh heran, padahal kalau engkau menginginkan seorang istri, aku dapat memilihkan salah seorang di antara putri-putri istana yang cantik-cantik. Akan tetapi kata orang, cinta memang buta. Dan karena engkau mencinta gadis itulah maka di aku tawan, karena hendak kutukar dengan sesuatu darimu. Lekas kau katakan, apakah kehendakmu? Pangeran Cheng Hon Hou bentaksin Leong marah. Pangeran itu mengerutkan alisnya mendengar sebutan itu. Leong T, apa engkau sudah melupakan dan hendak melanggar sumpah kita bahwa kita telah mengangkat saudara? Seorang gagah tidak akan melanggar janji dan sumpahnya sendiri. Baik ya, Hou Kou, nah, lekas katakan, apakah kehendakmu sebenarnya? Leong T, kita adalah kakak dan adik angkat, maka sepatutnya harus duka sama dipikul dan suka sama dinikmati. Bukankah begitu? Nah, aku sangat tertarik akan kepandayanmu yang amat hebat itu, Leong T. Maka, aku minta agar engkau suka menceritakan semua rahasia kepandayanmu itu, sebab menurut pengakuanmu, engkau adalah murid Ouyang Busok. Akan tetapi kepandayanmu malah melebih tingkat kepandayan Ouyang Busok. Ini menurut penuturan Leng Aisamelo. Nah, sekarang ceritakan terus terang kepadaku, dari mana engkau memperoleh kepandayan hebat itu. Kuharap engkau bersikap jujur. Sin Leong mengerutkan kedua alisnya. Tentu saja dalam keadaan biasa dia tidak akan mau membuka rahasia ini. Akan tetapi dia tahu bahwa keselamatan Bicu tergantung dari pertanyaan ini agaknya, maka dia menjadi bimbang. Dan engkau akan membebaskan gadis itu kalau aku menceritakannya kepadamu. Tergantung dari sikapmu, Leong T. Kalau engkau jujur, tentu saja akan ku bebaskan dia. Aku tidak begitu gila untuk mengganggu gadis yang kau cinta. Sin Leong marah mendengar ini, akan tetapi dia merasa tak perlu untuk berbantah tentang hal itu. Baiklah, aku percaya bahwa engkau masih memiliki kegagahan untuk memegang janjimu. Dulu pada saat melakukan perjalanan bersama pangeran itu, Sin Leong pernah bercerita bahwa dia dibimbing ilmu silat oleh Hou yang busuk. Su Hengnya itu, dan bahwa dia tak pernah bertemu dengan gurunya yang disebut Bu Benghut Chou itu, akan tetapi dia tak pernah memberi penjelasan lebih jauh tentang kerudia mempelajari ilmu-ilmu yang aneh itu. Dia tahu bahwa pangeran itu amat tertarik, bahkan sudah menyatakan ingin berguru kepada manusia dewa yang disebut Bu Benghut Chou namun belum pernah dilihatnya sendiri itu, dan kini pangeran itu minta penjelasan. Seperti yang telah kuceritakan kepadamu dahulu, Hou Kou, aku mempelajari ilmu silat di bawah bimbingan dan petunjuk Su Heng Ngou yang busuk. Sebetulnya dialah guruku, akan tetapi dia tidak mau disebut guru, minta disebut Su Heng karena katanya aku sebetulnya juga murid Bu Benghut Chou seperti dia. Akan tetapi, seperti telah kuceritakan padamu, aku sendiri selama hidupku belum pernah bertemu atau melihat Su Heng Ngou mengurutkan alisnya karena merasa tidak puas dengan keterangan yang memang pernah didengarnya ini. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan Hou yang busuk tidak mau disebut guru, dan kenyataannya, kepandaian Bu lebih tinggi daripada dia. Sebagai setenya, apalagi muridnya, tidak mungkin kepandaian Bu dapat melampaui dia. Ceritakan terus terang, Liong T. Sin Liong menarik napas panjang. Tak mungkin dah menyembunyikan lagi. Pangeran ini terlampau cerdik, dan picu berada di tangannya. Baiklah, Hou Kou. Sesungguhnya hal ini merupakan rahasia, akan tetapi apa boleh buat, kepadamu akan kuceritakan dengan terus terang. Su Heng Ngou yang busuk memiliki simpanan kitab-kitab dari Su Hubu Benghut Chou dan aku sudah mempelajari kitab-kitab itu, sedangkan Su Heng yang sudah tua tidak mau mempelajarinya, akan tetapi tentu saja aku mempelajarinya atas petunjuk dan bimbingannya. Ah! Begitukah teriak Han Hou dengan Girang? Di mana adanya kitab-kitab itu? Kitab-kitab itu telah dibakar oleh Su Heng. Ah! Akan tetapi Hou Yang Busuk tentu masih menyimpan kitab-kitab lain atau minta kitab-kitab lain dari suhunya yang sangat luar biasa itu. Liong Teh, sekarang engkau harus membawaku kepada Hou Yang Busuk dan memujuknya supaya dia suka menerimaku sebagai muridnya atau sutenya, mempelajari ilmu-ilmu dari Bu Benghut Chou. Sin Liong terkejut bukan main, kemudian menggeleng kepalanya. Hal itu tidak mungkin, Hou Kou. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Liong Teh, engkau lupa bahwa aku adalah kakak angkatmu sendiri? Dan engkau tidak ingin membantuku untuk memenuhi cita-citaku, yaitu menjadi jagoan nomor satu di dunia ini? Bukan begitu, Hou Kou. Akan tetapi aku tidak berani, karena Su Heng sudah memesan agar jangan bicara dengan orang lain tentang suhu dan kitab-kitab itu. Akan tetapi aku bukan orang lain. Aku adalah kakak angkatmu. Hou Kou, kau mintalah yang lain akan tetapi jangan itu. Bagaimana kalau sampai Su Heng marah kepadaku? Aku hanya ingin mewarisi ilmu-ilmu dari Bu Benghut Chou, mengapa gak akan marah? Dan engkau akan membantuku hingga berhasil, hingga mau menerimaku dan memintakan ilmu-ilmu dari Bu Benghut Chou, engkau harus membantuku. Eh, apa maksudmu Sin Liong memandang tajam melihat sikap keras dan suara penuh ancaman itu? Mari kau lihat sendiri Hon Hou lalu mengangkat tubuh Sin Liong, dibawanya masuk ke dalam kamar di mana terdapat bicu yang masih terlentang dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Darah itu memandang dengan metel, terbelalak pada saat melihat Hon Hou membawa Sin Liong masuk kemudian membelenggu kedua tangan Sin Liong pada tiang yang berada di dalam kamar itu. Gadis itu masih dalam keadaan setengah lumpuh oleh Totokan sehingga hanya dapat menggerakkan tubuhnya sedikit saja, adapun kedua pergelangan tangannya masih dibelenggu ke belakang punggungnya, demikian pula kedua pergelangan kakinya telah dibelenggu, sedangkan sepatunya telah dicopot dari kedua kakinya. Hon Hou, apa yang hendak kau lakukan ini? Tanya Sin Liong dengan wajah mengandung kekhawatiran. Hon Hou tersenyum dan menengok ke arah pembaringan di mana tubuh bicu rebah terlentang. Kau tentu tidak ingin melihat dia terganggu, bukan? Maksudmu Sin Liong membentak. Berjanjilah bahwa engkau hendak membantuku sampai aku diterima oleh Hon Hou yang busuk. Sejak tadi sudah ku katakan bahwa hal itu tak mungkin dapat ku lakukan kata Sin Liong memancing, untuk melihat apa yang akan dilakukan pangeran itu kalau dia menolak. Kalau engkau menolak, maka terpaksa engkau akan melihat dia ini ku perkosa di depan matamu. Sin Liong terbelalak. Tidak, tak mungkin engkau mau melakukan itu. Aku tidak percaya, hanya gertak kosong belaka. Gertak kosong, ya? Nah, kau boleh lihat. Pangeran itu dengan tersenyum lalu melangkah menghampiri pembaringan di mana bicu rebah terlentang dengan kedua mata, terbelalak dan muka pucat. Kemudian setelah dekat, dengan cepat tangannya meraih ke arah dada bicu. Darah ini menjerit kemudian menggulingkan tubuhnya. Biarpun tubuhnya masih setengah lumpuh, tapi rasa takut mendatangkan tenaga tambahan dan tubuhnya dapat bergulingan menelungkup sehingga cengkeraman Hon Hou kini mengenai leher bajunya. Berat. Sekali rembut saja baju bicu sudah terobek berikut pakaian dalamnya sehingga nampak punggungnya yang telanjang, putih mulus. Jangan. Hon Ko, jangan. Aku menerima permintaan musin liong berseru. Sekali renggut saja, kedua tangannya telah terlepas dari belenggung, demikian pula kedua kakinya. Akan tetapi, Han Hou juga sudah menubruk bicu dan menaruh cengkeraman tangannya ke arah ubun-ubun kepala darah itu. Kau maju, dia mati katanya tenang. Diam-diam pangeran ini terkejut dan kagum sekali melihat betapa pemuda itu sekaligus dapat membebaskan totokan dan juga dapat mematahkan belenggu kaki tangannya. Sin Liong tersentak kaget dan berdiri tak bergerak. Aku sudah berjanji kepadamu maka kau lepaskan gadis itu, Hon Ko. Tidak, engkau harus bersumpah dulu bahwa engkau akan berusaha sampai aku berhasil diterima oleh Hon Ho yang busa menjadi muridnya. Baiklah, aku bersumpah untuk berusaha sampai engkau diterima menjadi muridnya dan sekarang kau lepaskan dia. Demi nama baik ayah dan ibu kandungmu pangeran itu menyambung. Sin Liong merasa penasaran sekali. Pangeran itu tidak percaya kepadanya. Baik, demi nama baik ayah dan ibu kandungku. Hon Ho tertawa girang dan turun dari atas pembaringan. Terima kasih, Liong T. Aku memang sudah yakin engkau akan memenuhi permintaanku. Dan sekarang, kau bebaskan dia. Hon Ho bertepuk tangan dan muncullah lima orang pengawal. Karikan pakaian untuk nona ini. Cepat! Lima orang pengawal itu memberi hormat dan cepat keluar. Tak lama kemudian mereka telah datang kembali membawa pakaian yang diminta itu, kemudian mereka keluar lagi. Nah, kau boleh bebaskan dia dan memberi pakaian ini untuk kekasihmu itu, Liong T. Aku menanti di luar. Setelah berkata demikian. Han Ho tersenyum dan melangkah keluar dari dalam kamar, sengaja menutupkan daun pintu dan membiarkan Sin Leong berdua saja dengan Bicu di dalam kamar itu. Bicu tadi mendengarkan semua percakapan itu, akan tetapi dia tidak tahu betapa Sin Leong telah membuat putus semua belenggu kaki tangannya. Kini, dia merasa betapa Sin Leong melepaskan ikatan kedua tangan dan kakinya. Dan tiba-tiba dia merasa jalan betapa jalan darahnya mengalir kembali dengan normal sehingga dia dapat menggerakkan kaki tangannya. Bicu tidak tahu bahwa ketika melepaskan ikatan kedua pergelangan tangan tadi, seperti tidak sengaja jari tangan Sin Leong menekan punggung dan membebaskan totokan yang membuat Bicu lumpuh. Apa yang kau janjikan tadi, Sin Leong Bicu berbisik ketika dia sudah lepas dari ikatan. Kini dia telah memakai baju yang diberikan oleh Hon Ho tadi. Hanya bajunya saja yang dipakainya, karena celananya sendiri tidak ikut robek. Dia tidak peduli betapa pakaian dalamnya juga ikut robek, dan dia hanya menutupi tubuhnya dengan baju itu yang cukup tebal, baju seorang wanita petani yang kuat. Tidak apa-apa, Bicu. Engkau sudah bebas maka cepatlah engkau pergi jauh-jauh dari tempat ini. Dan kau? Aku tidak dapat ikut pergi. Kalau begitu aku tidak mau. Kita berdua mengalami malapetaka, kita senasib, mana mungkin sekarang aku harus menyelamatkan diri sendiri dan pergi meninggalkan engkau di tangan mereka yang jahat? Tidak, kita harus lari berdua, atau mati berdua. Mari kau ikut lari bersamaku Bicu menengok ke arah jendela dan memegang tangan Sin Leong hendak ditariknya untuk diajak lari. Engkau tidak mungkin bisa melarikan diri seperti itu, Bicu. Tempat ini sudah terkurung oleh pasukan. Engkau harus mengambil jalan dari pintu dan pergi biasa. Mereka tak akan mengganggumu karena sudah berjanji kepadaku. Tapi, Bicu membantah dan dia meloncat ke tepi jendela, memuka daun jendela dan memandang keluar. Benar saja, di sana berdiri deretan pasukan yang berbaris rapi dan ketat, dengan senjata di tangan. Ih dia menjerit lirih dan menutupkan kembali daun jendela. Kau benar, banyak pasukan menjaga di sana. Sudahlah, Bicu, kau pergilah, mari kuantar keluar. Kita harus berpisah di sini sekarang, berpisah sementara. Aku harus ikut dengan mereka. Tapi, Bicu kini memegang kedua tangan Sin Leong dan memandang wajah pemuda itu. Kapan kita dapat saling jumpa kembali? Sin Leong tersenyum. Kita pasti berjumpa kembali kelah. Nah, sekarang kau pergilah dan hati-hatilah, Bicu, jangan bertualang dengan para pengemis itu, dan juga jangan mencari permusuhan karena di dunia ini banyak orang jahat yang lihai sekali. Mari kuantar kau keluar. Mereka lalu melangkah keluar, dan ternyata Hon Hong sudah menunggu di luar. Melihat pangeran ini, sepasang macu Bicu bersinar penuh kemarahan dan dua pipinya menjadi merah. Hon Hong tersenyum, lalu menjura dengan lembut. Nona, harap engkau suka maafkan segala yang telah terjadi tadi, percayalah bahwa aku tetap menghormatmu sebagai kekasih adik angkatku. Hon Ko. Hentikan ucapan seperti itu Sin Leong berseru marah. Pangeran itu hanya tersenyum, lantas mengantar mereka keluar sampai di depan rumah, baru Bicu melihat bahwa di sana banyak sekali prajurit yang sudah mengebung rumah itu sehingga kalau menggunakan kekerasan untuk melarikan diri jelas amat sukar. Nah, pergilah engkau, Bicu dan selamat jalan, kata Sin Leong sambil melirik ke arah Kim Hang Lee Unyeo yang berdiri di samping. Tapi, tapi engkau, Bicu berkata lirih. Jangan hiraukan aku, kita kelak akan saling jumpa kembali. Selamat jalan. Hahaha, perpisahan antara dua orang yang diam-diam sudah saling mencinta, betapa mengharukan kata Hon Ho. Hampir saja Sin Leong lupa diri dan sepasang tangannya sudah terkepal. Dia mendengar gerakan di sebelah kiri maka taulah dia bahwa Kim Hang Lee Unyeo juga sudah siap untuk menerjang apabila dia menyerang Seng Pangeran. Hou Ko, engkau harus berjanji lebih dulu bahwa engkau dan anak buahmu tidak akan mengganggu Bicu, kalau engkau tidak mau berjanji, sampai bagaimanapun aku tidak akan membawamu kepada Oh Yang Busa. Melihat sikap pemuda ini kemudian mendengar suaranya yang keras serta mengandung ancaman, Han Hong lalu tersenyum dan berkata, mengangkat tangan kanannya dengan penuh lagak, Baik, aku berjanji bahwa aku dan anak-anak buahku tak akan mengganggu Nona ini, suaranya lantang sehingga terdengar oleh semua prajurit. Barulah lega hati Sin Leong mendengar ini. Nah, pergilah, Bicu. Nona itu nampak ragu-ragu, memandang kepada Sin Leong dengan khawatir, kemudian ia mengangguk dan berlari dari sana melewat jalan di mana berbaris pasukan di kanan kirinya. Setelah jauh, sebelum memelok, dia berhenti dan menengok, melihat Sin Leong masih berdiri mengikutinya dengan pandangan matanya, dan di sebelah Sin Leong berdiri pangeran itu dan wanita cantik yang amat lihai itu. Kemudian dia melanjutkan larinya dan memelok di tikungan jalan, lalu lenyap dari pandang mati Sin Leong yang menarik napas panjang karena hatinya merasa lega. Yang paling penting adalah keselamatan Bicu dan setelah darah itu bebas, barulah hatinya lega. Nah, kapan kita berangkat ke selatan tanyanya kepada Han Hou? Besok pagi-pagi, aku harus membereskan urusan di Kota Raja dulu dan berunding dengan suci. Sin Leong tidak peduli lagi. Dia lalu memasuki kamar untuk beristirahat dan mencari jalan bagaimana sebaiknya menghadapi Tio Wuyeng Busok, karena dia sudah berjanji dan dia harus berhasil membuat Han Hou diterima sebagai murid Su Hengnya itu. Setelah Kaisar Cheng Hwa naik tahta, keadaan di Kerajaan Beng Tiau kelihatan tenteram dan tenang, atau setidaknya demikianlah laporan-laporan yang diterima oleh Kaisar Cheng Hwa dari para bawahannya. Kaisar Cheng Hwa masih terlalu muda ketika naik tahta, masih hijau dan kurang pengalaman sungguhpun dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Kaisar yang baik. Memang, semenjak para taikam tidak lagi berkuasa di kota raja dan terutama di istana, yaitu semenjak Kaisar Cheng Tung kembali menduduki tahta kerajaan, keadaan di istana tidaklah seburuk ketika para taikam masih meraja lelah. Akan tetapi, setelah Kaisar Cheng Hwa menduduki tahta kerajaan, para taikam kecil yang tadinya hanya bertugas sebagai pelayan-pelayan di dalam istana, terutama di dalam bagian-bagian di mana tinggal para putri, mulai beraksi mendekati raja muda itu. Kaisar Cheng Hwa memang masih hijau dan mudah tergelincir oleh sikap dan kata-kata yang manis menjilat-jilat. Kim Hong Lee Unyeo yang dianggap sebagai seorang wanita yang berjasa besar di istana, sudah menyelamatkan Kaisar Cheng Hwa ketika masih menjadi pangeran, kini merupakan seorang tokoh yang amat disedani dan juga dihormati di istana. Bahkan wanita ini, seperti juga pangeran Cheng Hwa Hwa, memperoleh kekuasaan istimewa untuk memasuki istana setiap waktu, bahkan diperbolehkan pula untuk menghadap Kaisar tanpa dipanggil. Kesempatan ini sekarang dipergunakan sebaiknya oleh Kim Hong Lee Unyeo. Seperti telah diketahui, wanita yang usianya sudah 35 tahun itu akhirnya jatuh cinta kepada seorang pria yang tadinya selalu dipandang rendah. Dia jatuh cinta kepada Panglima Lisyang, bahkan dengan sukarlah sudah menyerahkan diri, menyerahkan kehormatannya kepada pria yang dicinta itu. Akan tetapi, seperti yang sudah diceritakan di bagian depan, kekasihnya itu, Panglima Lisyang, tidak dapat lama menjadi pria pertama yang berada dalam pelukannya. Lisyang tewas di tangan Lisyang. Sejak saat itulah, bukan saja Kim Hong Lee Unyeo mendendam sakit hati yang amat besar kepada keluarga Chin Ling Pai, yang tadinya hanya ditentangnya karena dia diperintah oleh burunya. Kini dia sendiri mempunyai dendam pribadi atas kematian kekasihnya. Di samping dendam ini, juga ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya. Kalau dahulu dia bersikap dingin dan membenci pria, semenjak ia menyerahkan dirinya kepada Lisyang, semenjak dia menikmati belayan dan pencurahan kasih sayang seorang pria, sesudah dia merasakan permainan cinta antara dia dengan Lisyang, wataknya kini ternyata sudah berubah sama sekali. Sikap dan pandang matanya pada kaum pria telah mengalami perubahan besar, terutama terhadap pria-pria muda dan tampan, dan di dalam sinar matu itu terkandung gairah nafsu yang amat besar. Wanita ini merasa amat tersiksa oleh gairah yang mendesak-desak ini, membuat dirinya selalu kehasan, haos akan belayan dan kasih sayang seorang laki-laki. Padahal, apabila melihat kenyataan betapa tadinya wanita ini hanya merupakan seorang dayang di Kerajaan Kecil Pimpinan Raja Sabutai, sekarang sudah menjadi seorang wanita terhormat di Istana Kerajaan Beng yang sangat besar, hidup terhormat dan mulia, segala kehendaknya tentu terlaksana, tentu semua orang condong mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Akan tetapi nyatanya tidaklah demikian keadaannya. Memang merupakan kenyataan seperti terbukti dari catatan sejarah zaman dahulu sampai keadaan hidup di dalam masyarakat modern sekarang ini, bahwa manusia selalu menilai kebahagiaan hidup manusia dengan ukuran harta benda, kedudukan, nama besar, dan lain-lain nilai yang dianggap menyenangkan jasmani dan perasaan belaka. Sudah menjadi pendapat umum yang sudah diterima bahwa orang yang berhasil mengumpulkan harta benda disebut maju, mulia, senang, bahagia, dan sebagainya. Kalau seorang mengatakan bahwa sipolan sekarang sudah maju, sudah mulia hidupnya, sudah senang, dan sebagainya, tidak salah lagi bahwa yang dimaksudkannya itu adalah bahwa sipolan telah berhasil mengumpulkan harta benda, telah menjadi kaya raya, atau disebut sudah makmur hidupnya. Bahkan perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan sosial, budaya, politik, agama sekalipun, disebut maju apabila gedungnya bertambah gagah. Pendeknya, semua penilaian diukur dari dasar harta benda. Akan tetapi benarkah kenyataannya demikian, yaitu bahwa manusia akan hidup bahagia bila sudah berhasil mengumpulkan banyak harta benda. Berbahagiakah manusia kalau sudah mempunyai kedudukan tinggi? Berbahagiakah manusia kalau sudah memperoleh kekuasaan besar atas manusia-manusia lain, bila sudah penar namanya, dan sebagainya lagi itu? Bila kita mau membuka matem melihat kenyataannya dan tidak secara membuta mengikuti serta menerima saja anggapan dan pendapat umum yang sudah lapuk dan berkarat itu, kita akan melihat keadaan yang sama sekali tidak demikian. Memang harus diakui bahwa semua kemuliaan duniawe itu, kedudukan, kekuasaan, harta benda, nama besar, dapat mendatangkan kesenangan, tapi setiap kesenangan itu selalu tak terpisahkan dari kesusahan. Demikian pula semua itu jika dianggap sebagai sumber kesenangan, maka kenyataannya menjadi pula sumber kesusahan. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Marilah kita melihat kenyataannya. Harta benda, kedudukan, nama tenar, dan sebagainya itu hanya nampaknya saja menyenangkan bagi yang belum memilikinya. Akan tetapi bagi yang telah memilikinya, kesenangannya sudah hambar dan tidak terasa lagi. Bila yang belum memilikinya hanya membayangkan segi senangnya saja, maka yang memilikinya telah bosan dengan segi senangnya, merasakan pula secara langsung segi kebalikannya, yaitu segi susahnya. Misalnya yang mempunyai harta bisa saja sewaktu-waktu kehilangan hartanya itu, yang berkedudukan kehilangan kedudukannya, yang namanya tenar kehilangan ketenarannya, dan membayangkan semua kehilangan ini saja sudah merupakan siksaan batin terhadap si pemilik. Hal ini tentu saja tidak dapat dirasakan oleh mereka yang belum memilikinya, namun akan terasa kebenarannya oleh mereka yang telah memilikinya. Memiliki sesuatu itu, yang nampaknya menyenangkan, merupakan ikatan, sehingga yang memiliki selalu akan menjaga miliknya itu, karena hanya yang memiliki saja yang akan dapat kehilangan. Apakah dengan kenyataan ini, lalu kita harus menyingkirkan semua milik itu, menolak harta benda, kedudukan, ketenaran dan sebagainya? Tentu saja tidak. Melainkan kita harus mengerti dan sadar bahwa semua itu hanya merupakan semacam pakaian saja bagi manusia, bukan merupakan keperluan mutlak bagi kehidupan. Sadar dan mengerti pula dengan membuka mati memandang penuh kewaspadaan bahwa semua itu, kalau sampai menjadi ikatan di mana kita melekatkan batin, akan berbalik menjadi siksaan karena menimbulkan rasa takut akan kehilangan, menimbulkan duka kalau semua itu sampai terlepas dari tangan kita. Pengertian inilah yang akan membebaskan kita dari ikatan, sehingga sungguhpun kita memiliki harta benda, memiliki kedudukan, atau memiliki nama yang tenar, kita tak akan mabok, tidak akan terikat, mengerti bahwa semua itu hanyalah sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang fana, yang sekali waktu dapat saja terlepas dari kita. Pengertian ini yang membebaskan, sehingga kita tidak terikat oleh semua itu, tidak lagi semua yang dianggap sumber kesenangan itu berakar dalam hati sanubari kita. Karena, kalau sampai berakar segala sumber kesenangan itu dalam batin kita, kemudian suatu waktu semua itu dicabut, maka akar-akarnya akan tercabut dan membuat batin kita terluka dan berdarah sehingga timbulah duka. Tak mungkin ada kebahagiaan tanpa adanya kebebasan. Bebas bukan berarti kita lalu menjadi apatis, menjadi lemah, menjadi pesimis, atau menjadi pemurung yang putus asa. Sama sekali bukan. Bebas berarti tidak terikat oleh apapun juga. Tentu saja yang dimaksudkan adalah ikatan batin. Sekali kita terikat, maka muncullah duka. Kita bisa saja menjadi seorang berharta, bisa saja menjadi seorang berkedudukan tinggi, menjadi seorang yang tenar namanya. Namun semua itu kita punya tanpa kita miliki, atau lebih jelas kita mempunyai semua itu hanya lahir belaka, tidak mendalam menjadi ikatan batin. Apakah kita dapat membebaskan diri seperti ini? Jawabannya hanya dapat ditemukan di dalam penghayatan, karena jawaban tanpa penghayatan di dalam hidup kita sehari-hari hanya akan menjadi teori kosong belaka, menjadi bahan perdebatan untuk menonjolkan diri sebagai orang yang sok tahu. Hem, pusing, kan? Semua gara-gara Nafsu Kim Hang Li Unyiho mendadak jadi gede. Terima kasih telah menonton!